Oke, saya menerima data pengukuran X, Z, Z, pengukuran S-Build dan saya akan mengecek apakah elevasi di koordinat node east di kolom B dan C. Oke, apakah sudah sesuai dengan desain atau simpangan dari elevasi desain itu apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau enggak. Jadi ini ceritanya pengukuran dari hasil pengukuran dari total station mendapatkan koordinat node atau Y, E atau X, kemudian Z dan elevasi. Nanti saya akan membandingkan, yang ini kan Z ini elevasi aktual dan nanti saya akan bandingkan dengan elevasi desain. Dan elevasi desain itu didapat dari, saya sudah dapat, ya sudah dapat surface-nya. Jadi nanti elevasinya diambil dari surface berdasarkan input koordinat di Excel, koordinat yang ini, node, east dan z. Saya akan menggunakan program dinamo untuk mengisi secara otomatis nanti koordinat desainnya di kolom F ini. Yang perlu kita catat adalah, kita bentuk file-nya seperti ini ya, kolom A, B, C, D, E, ini description dan F ini hasilnya. Sebetulnya ini bisa, bisa bebas kolomnya, tapi lebih mudah untuk mengingatkan atau mudah untuk diingat akan dibentuk tabel seperti ini. Saya buka file Excel, nah ini adalah program dinamo-nya, akan saya terangkan tahapannya ya, ini kita tutup. Sorry, belum kita tutup, kita terangkan dulu ya. Di sini settingannya yang perlu diingat ini ya, nah kolom X ini di kolom ketiga, jadi X, jadi kita balik ya. Kolom X itu di kolom ketiga, satu, dua, tiga. Kemudian kolom Y di kolom dua, ya, Y-nya tadi di kolom kedua. Dan kolom desain nanti akan kita plot di kolom keenam. Jadi nanti diplot di sini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah itu maksudnya yang di, ini kita tutup ya, tutup, seperti ini. Kemudian ini di kolom input, ini nama surfacenya, nama surfacenya yang akan kita ambil koordinat desainnya. Jadi kita balik ke, ini, ini di, ini di, di minimise oleh, ini, yes, ya. Profes prospektor, kemudian ini surface properties ya, kita copy yang ini, name, name dari surface properties ini. Kemudian kita copy ke, dinamo, dimasukkan ke sini. Ini kompes saja. Kemudian file path, setelah ini kita browse, kita pilih file Excel-nya tadi. Saya simput di... Di download tadi kayaknya, di download ini ya, oke. Kemudian jangan lupa nama sheet-nya yang akan kita ambil koordinatnya. Jadi kebetulan nama sheet-nya tadi, ini harusnya kita cadet ya sebelum dibuka tadi ya. Nah nama set ini. Oke. Kita tutup lagi, kemudian kita paste ke sini. Kemudian ini show Excel, nanti dia, saya pilih true, nanti pada saat kita running, Excel-nya ditampilkan. Kemudian yang ini, pilihan lagi adalah, pilih true jika sheet ada header-nya. Tadi sheet-nya kan ada header-nya ya, P, E, N, D. Kalau nanti kita buka lagi ya, sorry. Nah ini namanya header. Jadi bisa tanpa header, bisa enggak. Kalau tanpa header, tentunya ini langsung seperti ini. Kalau tanpa header. Kita set semula aja, sesuai ada header-nya. Nah. Dia kalau ada header-nya, ini otomatis kode blocknya, header-nya mulai, yang dipilih ada header-nya satu. Yang kalau tidak tanpa header, nanti non-header, atau nilainya sama dengan 0. Setelah kita lakukan setting ini, baris ini tuh, kamu mulai membaca file Excel spreadsheet. Dia mulai file from path, ini mengambil objek file. Berdasarkan path yang dipilih di brush tadi, nama file lengkap dengan path-nya. Kemudian sheet name, ini nama sheet di sini yang kita tentukan. Read string, ini kita false saja. Jadi dibaca sebagai angka. Angka, karena kita inputnya kan cuman exit ya. Jadi dibaca sebagai angka. Terus ini show Excel, ini default-nya true. Nanti kalau kita run, Excel-nya akan terbuka. Kemudian list drop item. Nah, list drop item ini tergantung di pilihan yang tadi. Kalau ini pilihannya true, maka baris yang pertama akan di-skip atau di-drop. Kalau pilihannya 0, maka tidak ada baris yang di-drop. Kemudian angk list transport ini untuk merubah data pembacaan baris ke kolom. Kemudian, list gate index ini tuh. Nah, ini tuh mengambil koordinat X-nya berdasarkan kolom yang terpilih di sini tadi. Nah, ini berarti kolom X. Dia mengambil nilai X. Kemudian yang bawah ini mengambil nilai Y dari list bacaan Excel tadi. Kemudian selanjutnya kita mulai memilih yang kolom atas ini, memilih surface, objek surface berdasarkan nama yang kita definisikan. Tadi kan kita definisikan ini. Dia akan mengambil surface, objek surface dengan nama surface yang sudah kita pilih. Kemudian ini surface-nya itu terletak di dokumen yang aktif. Kemudian selanjutnya menggunakan metode mengambil elevasi. Ini surface.elevationByXJ. Jadi mengambil elevasi berdasarkan koordinat X-nya pada objek surface. Hasilnya nanti berupa list elevasi berdasarkan dari koordinat X-nya dari surface yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian setelah ketemu nilai X-nya ini, kita export ke Excel dengan file path yang sama dengan file path input. File path input kita tarik dari sini ya. Ini file path input. Kemudian ini kalau kita klik. Nah ini yang biru. Sorry, sorry. Terus sheet name sesuai dengan sheet input. Jadi diambil dari sini. Kemudian start column. Start column ini dimulai dari ini. Start column. Nah ini kolom. Mulai kolom ke-6-1 tadi kan. Kemudian start row tadi ya. Ini start row-nya itu jika ada header-nya dimulai dari 1. Jika tidak ada header-nya dimulai dari 0. Karena index di dinamo itu dimulai dari 0. Maka kalau ini 1 bacanya nanti dimulai dari row ke 1 plus 1. Berarti row ke-2 di Excel-nya. Kalau 0 ini berarti row 0 ditambah 1. Kemudian ini dipilih overwrite. Kita pilih false. Jadi tidak menghapus data yang ada di sheet. Sheet yang kita pilih tadi. Jadi tidak menghapus. Kalau ini dipilih true. Nanti yang ditampilkan hanya hasil hasil koordinatnya ini. Koordinat yang elevasi. Tapi kalau dipilih false. Nanti koordinat EG kemudian koordinat elevasi aktual akan di eh tidak akan dihapus. Kita coba jatuhkan ya. Nah ini sudah jadi. Nah. Jadi ini sudah keisi. Kita bisa ini tulis apa al-design. Di sini kita bisa bandingkan koordinat aktual dengan koordinat desain. Bedanya seperti ini. Oh. AX eh ini ya. Target dikurangi ukur. Nah ini berarti kurang kurang naik 2-3 cm semuanya kurang naik ini jadinya. Terhadap desain kurang naik semua. Ini ada yang ada turun. Ada turun juga. Oke. Demikian sharing saya bagaimana cara mengecek koordinat aktual terhadap koordinat desain. Silahkan dicoba nanti program Dinamo-nya akan saya share link-nya untuk bisa dicoba kalau ada masalah atau ada umpamanya ada kesalahan jangan suka-suka untuk memberi komen. Terima kasih sharing saya hari ini ditunggu sharing saya berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati.